Hai assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya memenuhi permintaan bang surya untuk membuat sensor suhu automatic on off pada modul regulator dan langsung saya penuhi karena bahannya sudah terlihat tidak perlu cari-cari jadi sensor suhunya untuk mengaktifkan kipas pendingin bisa menggunakan kipas pendingin kecil seperti ini untuk modul seperti ini saya rasa sudah cukup atau yang lebih besar sedikit seperti ini keduanya ini tegangannya 12 volt Oke akan saya coba yang ini saja ini kalau nggak salah arusnya sekitar 60 miliampere yang pasti di bawah 100 miliampere Oke untuk sensor suhunya saya menggunakan NTC kecil sekali bentuknya ini harganya tidak sampai seribu rupiah per piece Oke kita lihat dahulu resistansi dari NTC ini pada suhu ruang sekitar 7 kilo ohm saya coba panaskan resistansi resistansinya bertambah kecil dan setelah dicoba-coba saya berpatokan 1 kilo ohm saja oke bagaimana cara mendesainnya pada percobaan tadi kita misalkan resistansi NTC antara 5 kilo sampai 1 kilo ohm ingat ini saya saya desain hitungan kasar saja tidak perlu mendetail ini kipas 12 volt untuk mengaktifkannya saya gunakan transistor NPN NTC nya disini agar pada resistansi 1 kilo ohm transistor baru on oke rangkaiannya seperti ini saja karena kipasnya 12 volt maka catunya ini gunakan 12 volt cara menghitung dosar air transistor on pada saat tegangan VB sekitar 0,7 volt jadi tegangan pada NTC 12 dikurang 0,7 sekitar 11,3 volt jadi untuk menghitung besar air saya menggunakan rumus 11,3 dibagi 0,7 sama dengan nah ini kita misalkan misal kita buat mulai on pada resistansi berapa tinggal kalian tentukan saja saya misalkan saja transistor on pada NTC sekitar 2 kilo ohm jadi NTC nya 2 kilo dibagi R jadi NTC nya 2 kilo dibagi R jadi R kira-kira saja sama dengan 2K dibagi 16 didapat sekitar 120 ohm ingat ini hitungan kasar saja bisa kalian hitung sendiri jadi R ini kalau bisa kalian gunakan potensiometer saja agar bisa diatur pada suhu berapa transistor mulai on bisa kalian gunakan potensiometer 1 kilo ohm tapi praktek ini saya hanya menggunakan resistor 120 ohm saja mudah-mudahan kalian dapat memahami maksudnya karena kipas arusnya sekitar 60 mA saya gunakan NPN pakai BC548 saja saya rasa sudah cukup oke kita praktek hatching nya nanti saya tempel dengan sticker atau terserah kalian yang pasti sensornya akan saya letakkan di hatching mini ini karena akan saya lem perhatikan pin NTC saya beri isolator bekas kabel agar rapi lalu saya beri kabel warnanya sama pemasangan NTC terbalik-balik tidak masalah kemudian saya lem dahulu tapi lem ini salah karena tidak tahan panas lalu saya solder resistor 120 ohm ke basis dan emitter BC548 lalu saya lem dahulu agar ada pegangan kemudian solder kabel negatif kipas ke kolektor transistor lalu beri kabel ke emitter ini sebagai titik negatif input kemudian solder salah satu kabel sensor ke basis oke sudah selesai dan saya rapikan dahulu dan baru saya coba lemnya langsung meleleh jadi saya ganti dengan lem yang lain seperti ini karena ini panas saya bisa mencapai 250 derajat Fahrenheit selesai kita coba dengan tegangan 12 volt saya pasang negatifnya dan positifnya yaitu gabungan kabel sensor satunya dengan positif kipas oke saya coba dengan solder saja perhatikan kipasnya ya sudah on jadi untuk mengatur pada suhu berapa kipas mulai on tinggal kalian atur besar R kita tunggu sampai off ya sudah off saya ulang ya sudah on ya sudah on mantap kita tunggu sampai off ya sudah off ya sudah off sekali lagi mantap ingat karena ini menggunakan kipas 12 volt jadi tegangan input harus 12 volt bila lebih kalian perhatikan rangkaiannya jadi tinggal kalian tambah regulator 12 volt bila tegangan inputnya lebih dari 12 volt dan ingat jangan lebih dari 39 volt oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton